Informasi pertama untuk Anda, pasca gempa berkekuatan Magnetudo 7,1 yang mengguncang Jelolo, Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Jumat Dinihari hingga Minggu sore pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah tercatat masih ada gempa susulan sebanyak 270 kali dengan tekanan lebih rendah. Berdasarkan data dari BMK di Stasiun Manado terhitung sejak terjadi gempa dengan kekuatan 7,1 Magnetudo pada Jumat Dinihari waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 17 Minggu sore 17 November 2019 terjadi 270 kali gempa susulan. Namun gempa susulan tekanan yang berendah berkisar 3,6 Magnetudo. Pengamat Geofisika BMK di Stasiun Manado menyebutkan gempa bulu yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Posisinya di sekitar Laut Maluku sehingga itu akibat dari subduksi ganda jika dilihat di gambas itu dilihat dari subduksi ganda yang terjadi soalansi dan menteng Laut Maluku. Warga di Imbu agar selalu waspada dan memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG atau BPBD setempat. Akibat tempat tersebut tercatat ada enam rumah di Pitung mengalami rusak ringan dan di Minahasa dua rumah. Sementara di Manado ada rumah ibadah dan fasilitas umum juga mengalami rusak ringan. Dari Kota Manado, Stefan Potabuga melaporkan.